Intro Halo selamat datang kembali di channel autobrand teman-teman otomotif Ya bagaimana kabar kalian semua semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang maesah ya amin Ya teman-teman saya disini akan membahas untuk new produk dari Expander 2020 Ini untuk produk terbaru dari Expander yang 2020 atau dibilang faceliftnya ya dari generasi sebelumnya yang sudah launching dari 2017 ya teman-teman Perbedaan mencoloknya untuk desain tetap dia menggunakan desain dynamic shield tapi grillnya yang berbeda nih teman-teman Untuk grillnya sendiri dia oke banget nih kelihatan dan dimana lebih stylish dan kalau tampilan dari depan nih lebih keker gitu ya teman-teman Dan untuk eksterior depannya lagi yang berbeda nih di lampunya teman-teman Nah lampunya sendiri ini projektornya bertingkat nih jadi lebih kelihatan lelegan lagi nih teman-teman ya Dia ada sudah menggunakan lampu LED ya jadi untuk tampilannya ini untuk pencahayaannya ini lebih terang nih kalau pas malam hari nih teman-teman ya Nah dia kalau untuk lampu sen lampu fog lamp itu masih menggunakan bolam biasa Nah ya kalau untuk lampu yang tersebut itu sudah dipasang di Expander yang di tipe Ultimate Sport dan Exit ya teman-teman Kalau di tipe standarnya GLS dan GLE belum terpasang ya untuk lampu LED yang ini ya Untuk DRL tetap sama dia LED juga dari awal kita untuk dari awal Expander launching ya Nah untuk lebarnya sendiri Expander ini di ukuran 1750 mm ya Jadi garasi lebarnya bisa disesuaikan ya teman-teman otomotif Dan untuk panjang sendiri dia di 4.475 mm itu panjang keseluruhan dari depan sampai ke belakang Ya untuk garasinya lebar 2,5 meter panjang 5,5 meter ya aman itu teman-teman ya Dan untuk ukuran ban sendiri dia masih sama dengan yang lama Ring 16 dengan ketebalan ban di lima-lima dan lebar di 205 Tapi yang berbeda dia hanya di palang atau di peleknya ya Dengan desain new modelnya Jadi untuk tampilannya dia keker nih teman-teman ya Dengan desain stylish, garis-garis yang ala-ala SUV Tapi mobil ini mobil MPV, low MPV lagi teman-teman ya Tapi kelihatan mewah seperti itu teman-teman Ya untuk perbedaan eksterior yang lainnya mungkin kita bisa ke belakang untuk tampilannya Apa aja yang berbeda di belakang selain yang di depan tadi teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Ya kalau untuk desain eksterior dari belakang Ini sama ya model dengan yang lama ya tetap masih sama Cuman ada perbedaannya sendiri nih untuk di tipe yang saya bahas ini adalah tipe sport Nah untuk sport AT ya teman-teman ya Ini perbedaannya dengan yang model lama lumayan loh teman-teman ya Di sini untuk tipe sport sudah dipasang untuk rear sensor atau sensor parking ya teman-teman ya Jadi lebih mudah nanti kalau pas Anda mau parkir ataupun atret lah Dan tambahan lagi nih ada rear kameranya teman-teman ya Kalau dulu kan cuma ada di tipe ultimate Nah sekarang sudah di tipe sport sudah ada Dan ada juga rear defoggernya sudah dipasangkan dan diganti juga untuk antenanya teman-teman Yaitu antena shark fin Jadi mobil kelihatan lebih mewah lagi nih ya Lebih stylish setembah lagi nih Untuk poin-poinnya ada perbedaan yang di exterior ya dari model yang lama ya teman-teman ya Untuk desain dari samping kanan kiri masih sama ya teman-teman Tidak ada perubahan ataupun lain-lain Cuman saya ini menjelaskan bahwa perbedaan antara tipe ultimate, sport, exit, GLS, dan GLX Kalau tipe sport dan ultimate itu samanya hanya di list jendela aja ya Ini yang sama dengan tipe ultimate Tapi kalau di tipe exit, sport, exit, GLS, GLX itu belum ada ya list chrome-nya Nah kalau selain itu di tipe sport ini Untuk handle pintu sama chrome, spion dia tetap warna satu body ya Sama dengan bodinya warnanya Tapi kalau di ultimate dia sudah chrome semua Ya jadi lebih kelihatan mewah kalau yang di ultimate Dan kalau di tipe sport ini Dia sudah disematkan dengan smart key atau GLS entry Jadi fungsinya smart key atau GLS entry Mempermudah kita keluar masuk atau mengunci kendaraan Tanpa harus mengeluarkan remote yang ada di kantong kita Dalam kantong lah atau di tas ya Jadi lebih mudah dan lebih safety lagi yang jelas Kalau mengenai mobilizer pasti untuk semua kendaraan saat ini sudah terpasang Jadi semoga kendaraan kita semua aman dari hal-hal kriminalitas ya teman-teman ya Ya untuk desainnya sama semua ya Masih sama kecuali untuk aksen karbonnya nih Mulai berbeda dengan mode yang sama asen karbon ataupun asen kayu yang ada di tipe ultimate exit itu juga berbeda Motifnya sih hanya motifnya aja yang berbeda teman-teman Kalau untuk body apa door tim dashboard semua masih menggunakan hard plastic ya Jadi hanya tambahan untuk spot ini ada piano black untuk disekeliling panel tombol ya Nah untuk NL chrome juga sudah terpasang Tapi kalau untuk kunci otomatif belum ya teman-teman ya Semua masih menggunakan sistem central lock ya manual Nah ini untuk expander spot sudah dibekali dengan vehicle stabil control Dan untuk spion pun sudah auto folding ya Jadi bisa nutup atau buka saat kita membuka atau mengunci pintu Nah dia sudah startup engine Nah dan untuk info MID nya ya teman-teman ya Kalau mau ngecek konsumsi bahan bakar berapa Sampai masih berapa lagi gitu ya teman-teman Dan untuk desainnya ini ada yang berbeda di interior yang dulu nih damai spot Nah sekarang sudah dipasangkan untuk head unitnya ya teman-teman ya 7 in teman-teman Lumayan sama semua sekarang 7 in Ini sama dengan expander cross teman-teman Ya untuk desain ini Lumayan maju teman-teman Tapi untuk AC ini yang belum masih kenop-kenop manual teman-teman Untuk arah semburannya suhunya nyalaknya untuk blowernya itu masih manual teman-teman Kita masih bisa ngukur tapi ya berasa lumayan enak teman-teman Karena kita bisa menyesuaikan puter-puteran Untuk modelnya handle tetap sama semua sama Dan sudah dilapis untuk dibawahnya dengan piano black Nah untuk konsumsi ke folder atau yang lain Yang lain pasti sudah masih sama tetap sama teman-teman Untuk glove nya tetap sama dia bukanya tetap masih ngagetin lah Kalau kasar Enggak slow motion gitu ya Nah di dalam itu ada USB ya teman-teman Tambahan USB Karena yang di head unit biasanya buat untuk musik aja nih teman-teman Jadi kalau untuk ngecas Sebaiknya yang di dalam Console box nih Kalau untuk ngecasnya ya Kalau yang di head unit dia untuk Musik atau USB Untuk membuka console box tengah Dia sliding ya Dan di dalamnya ada Lecter 12V Dan juga kalau untuk tipe Spot dan ultimate Dia pembukaannya sliding Tapi kalau untuk yang tipe acid GLS, GLX Dia secara Buka tutup naik turun seperti itu Dan disini juga ada tambahan lagi Yaitu Tombol defogger yang dulunya kosong Hanya ada sirkulasi AC nya aja Nah sekarang ada tambahan Tombol defogger yang sudah dipasang di Kaca belakang Dan untuk tampilan klaster Speedometer tetap sama dengan model sebelumnya Yaitu mewah ya Lumayan Walaupun belum semua digital Untuk odometer semua bisa di Tampilkan di indikator speedometer Nah ini tampilan dari yang sudah on Nah untuk posisinya cukup mewah Untuk tampilan speedometer dan klaster nya Dan juga untuk trip odonya juga bisa di kita pencet di info nya ya Untuk semuanya Mengenai kendaraan disini Dan untuk setting service juga bisa juga dari sini ya Dan ini untuk tampilan head unit nya Dual din monitor nya itu cukup lumayan besar ya 7 in Dan info nya ini sudah bisa untuk web link ya Dari handphone kita Jadi bisa tampilkan untuk connect ke handphone kita seperti itu Kita masuk ke Roll kedua atau baris kedua Kita bisa untuk melihat Leg room, head room Bagaimana dengan Kenyamanan kita saat Dari penumpang ya Di belakang Untuk desain tidak ada perubahan sama sekali ya Dari model yang lama sampai yang ini ya Tetap sama Untuk desain Cuma beda motif Jog nya aja Beda motif jog nya Untuk garis-garis Jahitannya berbeda ya Untuk dimotif nya Kita bisa masuk untuk ke dalam Dan disini untuk tampilan light out dari dashboard depan ya Oke lumayan Cakep Yang ini untuk double blower nya Di belakang dia ada 4 titik Bisa diarahkan Untah semburannya Bisa ke kanan ke kiri Dan belakang kasih lah ya Jangan diambil semua gitu Dan untuk tombol nya masih manual Dan untuk hand grip Di hook itu ada 2 aja Di kanan dan kiri Untuk baris kedua Jadi kalau untuk belakang Tidak ada hook nya Jadi yang ada hook Di hand grip nya itu Hanya di baris kedua Dan untuk leg room nya Lumayan nyaman Lebar Sampai di 5 jari 4 jari Nah ini posisi saya paling maju ya Ini masih dapat 4 jarian Dan kaki masih enak untuk duduk Semua kesangga Baik dari paha dan leg room pun Lebar banget Karena ini mobil MPV ya Jadi ya Emang nyaman sih Kalau buat duduk gitu ya Beda dengan SUV Agak dimana gitu ya Ya kita coba masuk ke roll ketiga Dengan pelipatan Bangkunya yang unstable Sekali tuas kita Untuk pelipatan Dan juga untuk ruang Masuk kita lebar nih Jadi mudah Saat kita masuk ke Expander ini Ke roll ketiganya nih Dan untuk di tampilan Duduk sebelah kiri nih Ya hanya dapat Bottle holder 1 Sama selipan smartphone lah Cuma yang sebelah kanan Agak lumayan Dia dapat tambahan Untuk bottle holder Sama Selipannya Dan juga ada Outlet Power outlet nya 12V ya Jadi lebih enak Kalau mengecas Jadi sebelah kiri Minta tolong sama yang kanan Jangan rebutan ya Seperti itu Ya untuk legroom nya Saya coba tadi Minta mundurkan Teman saya Karena tadi kan saya Seperti tarik 12 ya Nah ini saya masih Dapat 4 jarian ya Untuk di legroom Dengan posisi kaki Di bawah jok ya Udah masuk Bisa masuk jok ya Dan untuk headroom Juga 4 jari Ini posisi saya tegak Dan saya belum Rebah ke headdress Oke Dan Kita bisa untuk Lihat dari bagasinya nih Kalau semua dilipat Roll ketiganya nih Bagaimana Kita ke belakang Kita bisa lihat Untuk bagasinya Nah ini ada rear camera Di tipe spot ya Sudah Lebih maju lagi nih Ya ini untuk bagasi standarnya Setelah yang belum kita lipat Itu masih bisa masuk 4 galon ya Kita taruh di atasnya Dan itu untuk box nya Lumayan Dan Lumayan nih Untuk penyimpanan Bisa membawa sepatu anak-anak Atau sepatu kita Ataupun yang menyimpan Barang-barang kita lah Di toolkit Atau yang lainnya Di box ini Cukup dalam Dia juga Dan ini kalau untuk Membuka Ban serep Seandainya Terjadi sesuatu Hal dengan ban kita Tapi kita Harap sih jangan ya Untuk buka cadangannya Di sebelah situ Dan kita juga bisa Untuk Rebahan nih Seandainya Apa Jok kita lipat nih Kita bisa gelar kasur Lumayan sih Lumayan sih Kalau buat Family banget Keluarga Kita bisa jalan-jalan Bisa muat banyak Dan juga bisa bawa barang Lumayan lah Setelahnya yang kita perlukan Seperti itu ya Teman-teman Ya untuk Ruang bagasi Oke banget nih Lebar nih ya Setelah kita tutup ya Kita bisa bawa barang banyak Ataupun yang lainnya Oh ya Dan untuk dongkraknya sendiri Itu ada sebelah kanan ya Teman-teman ya Jadi untuk penempatannya Sudah ada tempat sendiri Dan rapi ya Jadi tidak mengganggu Ruang yang lain Untuk bawa kita barang Ataupun yang lainnya Jangan kelihatan rapi Gitu ya Oke Teman-teman Kita tutup dulu Untuk pintu belakangnya Kita mau lihat untuk Solotan cahaya lampunya nih Gimana nih Terang gak nih ya Karena di lampu LED Pasti terang banget nih Teman-teman ya Oke Bentar ya Saya akan coba menyalakan Kita masuk ke area gelap Teman-teman Ya teman-teman Ini untuk lampunya Yang LED-nya dari Expander Cukup lumayan terang Teman-teman Untuk headlamp dan DRL-nya Jadi kalau malam Kelihatan banget nih Untuk expander lewat Ya teman-teman ya Kita nyalakan fog lampnya Gimana teman-teman ya Ya untuk fog lampnya Dia kuning ya teman-teman ya Masih kuning ya Tetap sama ya Karena dia tetap menggunakan Gula biasa Yang terpenting adalah Untuk headlampnya nih teman-teman Dia sudah menggunakan LED Jadi pencahayaannya Lebih terang kan Enak Saat kita malam hari Kita jalan Kita lebih nyaman Dan lebih enak Teman-teman Jadi Udah mobil enak Lampu terang Jalannya juga nyaman Oke Teman-teman Cukup sampai disini ya Teman-teman ya Untuk info yang saya bahas Untuk expander yang terbaru 2020 Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dan yang lainnya Dimanapun anda berada Dan semoga Sukses selalu Buat teman-teman semuanya Amin Jaga keselihatan Selama pandemi Dan jaga keselamatan Masing-masing ya teman-teman ya Selalu berdoa Insya Allah kita bisa bertemu lagi Sayu Thank you Salam satu aspal Terima kasih Sub indo by broth3rmax